Intro Haralo, selamat datang kembali Babarabai Squad Sejati di channel wisata pencinta sesama Sesama manusia Ciko, bukan sesama jenis Destinasi ID Di video review kita kali ini, kita bakal mereview boba glamping di puncak Bogor Salah satu tempat glamping paling unik dengan bentuk boba dengan tema ala Jepang Longkap dengan semua fasilitas dan private poolnya Kenapa unik? Karena tenda glampingnya ini tanpa rangka penyangga Cuma diisi angin sob, kayak balon Balon-balon singklakon lah pokoknya mah Langsung aja lah ya LES GEDIDON KEN MANG Terima kasih buat Noel's T-shirt spesialis yang udah mempesenjatai tim destinasi ID dengan seragam tempur Seperti biasa, kita dari Depok menuju Bogor sob Dari suhu panas menuju suhu dingin Bagaikan dari Sahara menuju Kutub Utara Eh, no lebay, no life Ciko Kita lewat Tol Jagorawi ya, menuju puncak Bogor Tinggal ikuti Google Map aja ya, biar hidup lebih mudah Gak usah nanya jalan ke Akang mah Akang mah dikomplek aja nyasar kok Mendekati area boba glamping Jalannya mulai mengkhawatirkan sob Karena jalannya cukup sempit dan berbatu Buat Rotom sih masih oke Setidaknya bisa nurunin kaki biar gak tiguling Cuma untuk mobil kecil dan mobil dengan ground clearance rendah mah Akang gak sarankan sih Takut ngagas ruk jalan Lagian, kalau pakai mobil gimana nurunin kakinya atuh Coba anda pikirkan sob Hanya driver handa seperti Bang Adit lah yang mampu melewati rintangan sesulit ini sob Makanya kami menyebut Bang Adit sebagai si driver tampan dan pemberani Hedeh, ayah kukituna Sampai juga kita diboba glamping Untuk parkirannya cukup luas juga Mampu menampung mobil dan motor cukup banyak Beginilah bentuk penampakan dan suasana boba glamping Glampingnya dikelilingi pegunungan dan pemandangan yang aduhai Udaranya ini juga cukup sejuk sob Apalagi malam hari bisa mencapai 17 derajat celsius loh Jadi jangan lupa bawa baju hangat ya Kalau gak punya baju hangat, salam hangat juga boleh sob Kita bakal bahas kelengkapannya dulu sebelum membahas glampingnya ya sob Biar kalian penasaran dan biar watch timenya bagus juga sih Kalem, jangan rusuhan Di setiap glamping terdapat toilet dan kamar mandi yang terpisah dari glampingnya ya sob Meskipun terpisah tapi tetap private dan dekat dari tenda Kamar mandinya ini bertema bambu dan sudah dilengkapi toilet duduk, water heater, shower, dan wastape Dilengkapi juga dengan perlengkapan mandi standar Di setiap glamping juga dilengkapi dengan dapur Jarang-jarang loh sob glamping pakai dapur jadi kayak villa juga nih ya Dapur merangkap ruang makan ini memiliki desain klasik Jepang sob Kenapa pakai ala-ala Jepang? Soalnya biar gak ribet nyediain kursi Ya kan? Cuma tinggal nyediain bantal lantai aja Lesehan deh Yaudah lah ya Disini sudah dilengkapi peralatan masak dan makan Kompor, dispenser, dan juga disediakan TV dan colokan listrik Ruangan ini asik juga buat bersantai Sambil menyeduh kopi yang bukan kopi endorsan Heran ya Padahal tiap akan syuting atau gak syuting pun Kita selalu ngopi merek kereta api loh sob Mereknya disamarkan biar susah ditebak ya sob Dan lagian biar ada kesadaran dari produsennya buat mengendorse Ada kolam renangnya juga gak kang? Jiwa lauk sepatku meronta ini teh Tenang sob Ada juga private poolnya Yang berlokasi tepat di samping glempingnya Meskipun tidak begitu panjang dan tidak juga begitu dalam Tapi cukup untuk menjadi nilai plus Cukup bikin anak betah bermain air Yang penting mah Anak bahagia Orang tua mah gak usah Cukup bayarin aja ya Ini maaf ya sob Pentil modalnya akang sensor Takut kalian nafsu Langkah pencegahan aja sob Nah disinilah keunikan boba glemping ini sob Seperti yang tadi akang bilang tendanya ini tanpa kerangka penyangga besi Tendanya ini ditiup terus menerus hingga mengembang menggunakan air blower Untuk mencegah agar tidak bitu Tendanya juga dilengkapi saluran keluar angin Iya sob Tendanya ada pantatnya Lah itu keluar angin Unik ya sob Jadi kalau kalian keluar masuk tenda Disarankan untuk segera menutup resleting pada tendanya Namun tetap disisakan sedikit biar gak keburu kempes Soalnya kalau kempes ntar bakal ngampleh Karena anginnya keluar dari pintu masuk Disini timbul pertanyaan sob Kalau kita kentut di dalam tenda Itu baunya bakalan ngulebek di ruangan apa malah jadi saru ya Kan ada saluran keluar angin Tolong dijawab di komentar ya sob Untuk keperluan riset loh ini Tendanya ini berwarna putih sob Warna putih semu gading ini bukan karena kucel and kumel ya sob Jangan sakabak-kabak Warnanya ini merupakan salah satu varian putih Hasil gradasi dari putih menuju emas Kalau ini namanya rustic white Emang sengaja dikituin sob Biar terkesan klasik industrial style Udah percaya aja napah Nah di boba glamping ini Terdapat tiga tenda dengan dua tipe yang bisa kalian sewa Namun berhubung lagi weekday Tenda yang lain kebetulan lagi dikempesin Dan blowernya lagi diistirahatin sob Jadi kita hanya review salah satunya aja Ya daripada kita maksa pengen review Terus malah disuruh niup sendiri tendanya Ntar teh Udah mah kitanya bengek Tendanya bau jigong lagi Kan ambiar ya Tapi tenang aja sob Overall tendanya kurang lebih sama Baik secara luas dan fasilitasnya Di dalamnya terdapat satu kasur besar Dan dua kasur kecil bisa ditambahkan sebagai ekstra bed Dilengkapi perbantalan beserta selimut juga sob Meskipun ditiup udara terus menerus Tetapi pada malam hari tetap dapat menjaga kelembapan udara dan temperaturnya Sehingga terasa cukup hangat sob Jadi kalian bisa tetap merasa nyaman Meskipun di luar tenda bisa mencapai 17 derajat celcius loh Di sisi tenda juga terdapat ruang kosong Mungkin untuk menyimpan barang ya Karena memang tidak disediakan lemari loh disini Setiap penginap sudah termasuk sarapan sob Sarapannya ini berupa nasi goreng dan telur omelette sob Disajikan di mangkuk kecil khas Jepang punya Sambil duduk lesehan Asik pan Oh iya sob Ada penyusup numpang tenar ini Pas kita serapan ngintip-ngintip Kutap-ketap Kucap-kicepweh cari perhatian Fix dah Kalau si Ciko kan singkatan dari Ciko Plok Kalau ini Akang kasih nama Ciko Meng Singkatan dari Ciko Plok Meng Mantap ya Unik banget sih Kalau menurut Akang mah Dan cukup nyaman saat Akang menginap disana Cocok untuk kalian pertimbangkan Buat jadi sarana liburan keluarga Namun sayangnya Seperti kurang terawat aja sih sob Tenda bagian luarnya Terlihat agak kotor Meja dapur dan pagar pembatas Seperti kurang terpelihara Agak sayang sih Padahal secara tempat dan pemandangan sih Udah madepisan Mudah-mudahan mah Kedepannya Bakalan diperbagus lagi Ya Udah lah ya Oke deh Sekian dulu video kali ini Jangan lupa tinggalkan like Comment Share Juga subscribe Sampai jumpa Di video Selanjutnya Babarabay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax